Mudah-mudahan yang namanya porang ini, ini menjadi komoditas yang tidak jauh dengan kelapa sawit. Kelapa sawit itu cuma bisa ditanam di daerah tropis. Ini diharapkan di tahun-tahun depan untuk harga umbi produksi. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kita di Jawa Barat ya, tepatnya di daerah Subang. Nah, kebetulan ini di lahan, lahan ini ialah lahan petani. Untuk luasan lahan cukup luas yang disediakan di sini. Sekitar ada, total sebenarnya ada sekitar 168 hektare. Kita baru di belakang gudang. Gudang ini ialah gudang penyimpanan umbi bibit ya. Yang rencananya akan ditanam di tahun ini. Nah, ini ialah peti-peti yang kemarin buat mengirim bibit yang ke sini. Nah, ini kebutuhan kemarin untuk umbi bibit ini cukup banyak. Sekitar kemungkinan sekitar 170 ton. Yang rencana kita siapkan. Nah, ini pun tidak akan mencukupi untuk bibit yang luasan tanah sekitar seperti itu. Ya, paling nanti kebutuhan yang di sini paling ditanam sekitar 7,5 hektare sampai dengan 10 hektare dulu. Nah, ini progres ini ialah ditanam dengan bibit yang ukurannya dari setengah kilo sampai dengan 1,3. Ya, untuk bibit-bibit yang besar ini. Karena kita estimasikan untuk target nanti kalau umbi produksi lumayan besar, lumayan bagus. Sehingga kita melihatnya juga asik, oke, dan hasilnya juga luayan wow. Terus berkaitan dengan harga untuk umbi produksi porang yang saat ini. Nah, ini sebenarnya masih rendah. Sehingga banyak sekali petani-petani yang di sini itu mengeluh karena pembelian bibit yang dulu mahal. Nah, di sini kita mulai lagi dengan penanaman, kita menghitung estimasi bibit yang saat ini sudah murah. Ya, kita mulai start awal titik balik penanaman porang pada saat ini. Ya, ke depannya ya, apakah harga itu akan turun lagi? Saya yakin apabila turun lagi ya tidak mungkin. Kalau naik ya pasti ada kemungkinan. Tapi kalau kita sudah melewati titik hari ini yang kita tanam saat ini dengan bibit yang saat ini mulai fokus pada bibit-bibit umbi terutama. Dan mungkin ada sebagian yang mau mulai dengan bibit-bibit yang kata, ya itu akan luar biasa apabila di tahun-tahun depan nanti akan menikmati hasilnya. Nah, terus untuk yang jadi pertanyaan ini ialah bagaimana prediksi porang kedepannya. Melihat antusias dari masyarakat tentang budidaya porang ini semakin turun. Banyak sekali yang kecewa, banyak sekali yang merasa gagal. Ya, ini terjadi di masyarakat banyak. Nah, kira-kira untuk kedepannya apakah ini porang itu bisa menjadi komoditas lagi yang perlu dan patut dibutur didayakan. Melihat kejala ini ialah kita harus melihat bagaimana pabrik itu saat ini menerima reproduksi. Nah, kalau saat ini, di tahun ini kita terima reproduksi dengan masih harga yang sangat rendah, kalau kemarin kita berbicara secara otomatis umbi produksi itu berkisar di bukaan awal 2.500 sampai dengan 3.000, untuk harganya pun sekarang pun juga masih sama, ya, sekitar itu. Nah, ini apakah nanti pabrik-pabrik itu akan mendapatkan umbi? Nah, saat ini pun kita sudah melihat bahwa mulai langkah, mulai langkah untuk pabrik-pabrik mendapatkan umbi. Nah, kemarin kita juga kirim ke pabrik, itu pun sebenarnya juga harusnya satu kuota. Sehingga kita mencari teman-teman rekan-rekan yang memanen, itu juga tidak dapat. Sehingga mereka bertahan dengan harga-harga 5.000. Nah, yang tahun ini tidak bisa disentuh dengan harga itu. Nah, sehingga kemarin kita kirimkan pun juga akhirnya tidak mencapai satu rate. Paling sekitar 4 rate. Hari ini, sore ini kita berangkatkan, sementara hari ini kita tinggal ke Subang juga. Karena ada petani yang kita memang perlu kita dampingi di dalam hal penanaman. Karena di tahun-tahun kemarin penanaman itu kurang maksimal. Ya, hasilnya mungkin tidak begitu besar. Yang keduanya juga umbinya kurang maksimal. Dalam hal kurang maksimal sehat banyak yang berjacar dan sebagainya. Nah, ini kita coba maksimalkan untuk hari ini. Kita atur bagaimana cara mengkarantina pipet dulu. Dari awal, terusan lahan ini nanti di sini ya. Nanti kita coba lihat sama-sama proses fermentasi pupuk dan sebagainya. Untuk pabrik yang jelas tahun ini itu banyak sekali mengembangkan. Mengembangkan pabrik. Dan di tahun ini, hanya 5 pabrik yang menerima umbi produksi. Yang mendapatkan izin untuk GACC. Ya, inilah jadi faktor-faktor tentu. Kenapa harga itu memang rendah. Karena otomatis pabrik juga oversupply. Sehingga yang diterima di sana. Kalau mau dengan harga sekian, ya diterima. Ini pabrik saat ini luar biasa. Profitnya kemungkinan sangat besar sekali. Sehingga banyak petani yang umbinya merasa tidak bisa dilepas. Karena dengan harga seperti itu. Sehingga pabrik saat ini pun juga mulai kesulitan. Kalau kemarin-kemarin ya ada yang butuh. Secepatnya ya akhirnya butuh. Enggak butuh ya akhirnya dilepas. Nah, banyak yang juga seperti saya sendiri. Saya juga lahan. Yang kita lahan terbatas. Kita punya pandangan bibit. Yang bibitnya mau enggak mau. Bibit itu harus kita tanam. Butuh lahan. Akhirnya umbi kita kita lepas. Tapi banyak teman-teman yang masih bertahan juga. Yang tidak mau melepas. Ini permasalahan yang terjadi. Yang kedua untuk masalah pabrik. Kenapa di tahun ini saya melihat pabrik di tahun ini itu gerilnya ya. Untuk mengembangkan. Mengembangkan cabang ya. Seperti pabrik-pabrik yang Jawa Timur. Rata-rata amarin ada yang rencana membuka di pabrik baru. Yang ada di Seragen. Ada di Ponorogo. Terus ada di Rembang. Kemarin di Takeover. Yang di Semarang sudah mulai. Tempat-tempat ini. Kemungkinan setiap hampir semua pabrik yang saat ini beroperasi. Lima pabrik itu. Ini membuat jaringan baru. Di tahun depan. Dan insya Allah untuk tahun depan itu. Sudah bulan-bulan empat. Kemungkinan sudah mulai berjalan mempunyai produksi. Berbeda dengan tahun ini. Hingga bulan terakhir. Melihat tumbuh produksi. Dan melihat juga untuk Cina. Kemarin itu juga menanam besar. Dan panen besar. Nah panen besar yang terjadi di Cina. Yalah dulu yalah bibit-bibit yang berasal dari Indonesia. Karena dulunya itu banyak ada oknum-oknum yang memang masih kemungkinan masih menyelundupkan bibit sampai di luar. Nah ini sebenarnya sudah dilarang. Akhirnya dilarang. Dilarang pemerintah. Supaya tidak mengekspor ombi-bibit. Walaupun sebelumnya itu sudah terjadi seperti itu. Dan ternyata setelah ditaram di Cina pun. Porang ini tidak seperti ditanam di Indonesia. Ternyata ditanam di Cina itu porang gagal. Tidak sebaik yang ditanam di Indonesia. Sehingga ya mau gak mau lagi mereka akan mencari gol konjak. Porang emas. Porang emas ini ya porang yang warnanya orange. Kayak emas. Karena kalau kita berbicara dengan namanya konjak. Itu ada yang namanya konjak putih. Ada yang namanya konjak gul. Konjak putih itu bisa seperti ilas-ilas. Itu pun juga konjak sebenarnya. Yang konjak gul ini menjadi harga mahal. Karena warnanya yang luar biasa. Dan kandungan glukomanan yang berbeda. Ini yang ingin ditanam oleh Cina. Tapi kenyataan iklimnya tidak sesuai. Sehingga mau gak mau balik ke Indonesia lagi. Semudah-mudahan yang namanya porang ini. Ini menjadi komoditas yang tidak jauh dengan kelapa sawit. Yang kelapa sawit itu cuma bisa ditanam di daerah tropis. Nah ini diharapkan di tahun-tahun depan. Untuk harga umbi produksi. Itu sudah mulai banyak yang nyari. Yang sudah mulai stabil lah. Tidak akan turun-turun-turun. Ya mungkin titik turunnya sudah paling berakhir di tahun ini. Nah tahun ke depan tinggal mungkin akan mulai merangkak naik lagi. Apabila petani-petani itu sudah mengumpulai umbi. Dan dari bulan 4 sudah dikonsumsi oleh pabrik. Saya yakin kebutuhannya juga akan besar. Nah makanya di sini. Di Subang ini pun juga ekspansi. Kita bikin plan kerja nanti juga jangka panjang. Mungkin tahun ini tidak begitu banyak. Barang 7 hektare sampai 10 hektare. Tapi dari umbi yang setengah kilo sampai 1 kilo. Nah di tahun berikutnya nanti akan kita lebarkan sampai dengan luas lahan di sini mungkin 168 hektare nanti. Mungkin saja bisa ditanami. Dan mungkin saja nanti di sini justru malah akan membuat pabrik porang pengecipan yang ada di Jawa Barat. Dan ini untuk teman-teman petani nanti diharapkan nanti kalau ini memang bisa terjadi pembikinan pabrik di sini nextnya. Atau mungkin dari hasil prediksi tahun ini nanti hasilnya maksimal. Itu saya harapkan nanti di Subang ini menjadi sentra ya. Sentra untuk produksi ubi porang. Nah ini ke depannya plannya seperti itu. Ini untuk teman-teman petani yang di wilayah Jawa Barat jangan patah semangat ya. Saya harapkan ini sudah titik balik yang luar biasa. Yuk tadi saya ajak melihat-lihat ya untuk umbi-umbi yang sedang kita karantina. Dan kita coba melihat lahan-lahan yang di sini. Supaya dari gambaran petani, teman-teman petani itu tahu nanti untuk rak itu seperti apa. Untuk fermentasi pupuk itu seperti apa. Ini ialah umbi-umbi bibit yang baru datang. Kita minta kepada teman-teman yang ada di Jawa Tengah. Kemarin Jawa Barat pun juga banyak yang masuk. Untuk umbi-umbi bibit dikemas di peti seperti ini supaya sampai sini tidak rusak. Ini kita afgir ketat yang di sini. Spek yang kita harapkan nanti. Ini baru masuk ke gudang ya. Gudang penyimpanan, nah kita simpan seperti ini. Ini untuk gudang panjang sekitar 15 meter. Untuk memanjangnya ke sana sekitar 55 meteran. Ini untuk rak-raknya yang kita siapkan. Sementara kita tengkurapkan dulu ya. Untuk umbi-umbinya. Terus kita perlakukan untuk karantina ya. Kita melihat apabila sudah keras nanti. Karena untuk bibit ini diusahakan seperti yang waktu-waktu lalu kita utarakan bahwa Umbit ini jangan sampai begitu kita bongkar itu terjemur matahari ya. Terjemur matahari. Kita harapkan nanti sudah tidak terjemur matahari. Terus yang kedua ya diperlakukan sebagai umbi. Jangan sampai kena benturan. Jangan sampai cacat luka. Yang nantinya akan mengakibatkan busuk di perawatan. Nanti jadi mahal biaya perawatannya. Ataupun tidak bisa dirawat. Ini yang agak susah. Ini sebagian ini ialah panenan-panenan kita sendiri ya. Ini ada kata juga yang masih di sini. Yang nanti juga kita tanam untuk pembenian besok selanjutnya. Ini mudah-mudahan untuk masalah karantina itu seperti ini. Ini cukup luas. Dan bibit yang kita tanam nanti kemungkinan juga mencapai di tahun ini sekitar 170 ton bibit ya. Ini yang kita tanam. Ini juga masih pembuatan lagi gudang nanti untuk penyimpanan bibit. Ini bibit. Nah terusan untuk bibit-bibit yang kita tanam. Yang kita panen. Tapi ada sedikit bermasalah. Jadi mungkin agak bersacar dan sebagainya. Kita karantina di alam. Ditaruh di bawah pohon yang rindang. Kita masukkan di situ. Dan mulai antai yang jamur-jamur dan sebagainya. Ya resikonya kalau bercacar itu ya seperti ini. Makanya untuk memilih bibit ya. Ya diusahakan nanti jangan yang bercacar. Supaya perawatan kita lebih gampang. Nah ini lahan-lahan. Terusan ini. Ini ialah botol-botol minuman. Minuman untuk tanaman ini. Purin kelinci yang nanti kita fermentasi. Untuk pupuk-pupukan lanjutan. Untuk karong-karong ini ialah karong-karong kohe. Yang nanti kita akan fermentasikan. Nah untuk fermentasi nanti kita bikin tempat ya. Di lapangan juga. Di depan itu ada gundukan-gundukan itu. Ialah fermentasi pupuk yang sudah berjalan ya. Sekitar satu bulan kemarin. Nah ini. Itu ialah fermentasi pupuk yang sudah berjalan sekitar satu bulan. Tempuan-tempuan di sana. Nah ini nanti prosesnya berjalan. Satu bulan nanti kita akan bongkar. Terus kita ratakan dengan tanah. Untuk lahan yang di sini. Ya lahan-lahan yang di sini. Yang di samping gudang ini. Ini yang terbuka. Yang kita manfaatkan ialah yang terbuka ya. Karena apa umbi-umbi itu memang butuh sinar yang banyak. Dari pengalaman kita yang ada penanaman dengan lahan-lahan naungan. Apalagi dengan naungan pohon. Atau naungan yang di situ juga membutuhkan nutrisi dari tanah. Orang kita rata-rata kalah. Kalau naungannya mungkin naungan paranet yang kita ciptakan. Is oke mungkin. Tidak begitu masalah. Tapi kebutuhan sinarnya akan terperkurang. Yang kita mencoba membuat di sini nanti. Memilih lahan-lahan ini yang lahan-lahan terbuka. Supaya nanti untuk pembesaran umbinya maksimal. Sebagian sudah kita bikin yang namanya abu. Ini komposisi yang kita gunakan di sini ialah. Dari kohe ayam ya. Kebanyakan dari kohe ayam dan kohe kambing. Kohe kambingnya tidak begitu banyak. Karena di sini agak susah. Kohe ayam kita fermentasi. Karena di situ kohe ayam sudah ada sekannya. Yang kita fermentasi sebanyak mungkin. Nah sebagian nanti kohe ayam juga kita bakar untuk penanaman ya. Pada waktu nanam nanti umbi begitu dimasukkan nanti. Sebagian umbinya landasannya ditaruh sekan bakar dulu. Ya untuk mencegah jamur. Nah ini ialah lahan-lahan kita yang rencana kita. Kita tanami dengan umbi ya. Umbi produksi. Umbi produksi. Umbi bibit yang ukurannya cukup besar. Ya dari setengah kilo sampai 1,3. 1,4 kita tanam di sini. Nah untuk umbi-umbi sendiri kita memang memilih umbi-umbi yang dari atak atau dari sepora ya. Umbi-umbi yang satu musim. Karena umbi-umbi yang satu musim itu nanti masih akan stabil ya. Pertumbuhannya juga tidak tumbuh bunga. Ya sehingga kalau tumbuh bunga itu nanti akan melakukan perawatan lagi. Karena harus kita pangkas supaya tumbuh daun. Ya kenapa kita tidak memilih itu? Karena begitu kita memilih umbi yang satu musim. Pasti tumbuhnya daun dan ya. Sehingga nanti pertumbuhannya akan lebih cepat maksimal di saat pertumbuhan nanti. Dan untuk pembesaran umbinya juga. Itu juga akan lebih maksimal. Makanya kita memilih bibit-bibit yang besar. Nah bibit-bibit yang kecil. Bibit-bibit yang kecil itu ialah bibit-bibit yang sudah kunret ya. Nah kemarin kita sudah bahas itu. Yang sudah mungkin bisa dua musim. Mungkin juga tiga musim. Dan itu bukan tidak layak lah dibudidayakan atau ditanam. Nah ini mudah-mudahan nanti disini sukses penanamannya. Mohon doanya ajak teman-teman semua. Para petani. Supaya nanti yang di Jawa Barat khususnya. Ini mempunyai pabrik yang baru. Sehingga nanti untuk distribusi umbi yang dari Bandung, yang dari Tangerang, Banten dan sebagainya. Itu bisa kita serap disini supaya tidak jauh ke Jawa Timur. Atau mungkin dari teman-teman yang Sumatera. Yang Sumatera itu kemarin juga sudah mulai ya. Itu nanti sudah bisa memasukkan umbi ke sini. Yang kita harapkan nanti ke depan jalannya lebih maksimal. Mungkin dari saya itu dulu yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. Bila itu fikulitah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.